Ada seorang imam dari Hongkong Dimana pertama kalinya datang ke Malaysia Sangat tertarik dengan kemesraan Masyarakat Islam dan keberbagai kaum di negara Malaysia Sehingga imam dari Hongkong ini Membuat kehususan untuk datang lagi ke Malaysia Dengan membawa jamaahnya guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahumma salli ala islam humad Wa ala ala sayyidina muhammad Hai sahabat-sahabat kesemuanya Apa khabar? Alhamdulillah Semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini Dalam keadaan sihat-sihat dan hati-hat Dipanjangkan umurnya Dikunniakan Rizki yang berkah Dan dijauhkan daripada marah bahaya Dan dijauhkan daripada perasaan dendam dan dengki Terhadap sesama Amin Ya Rabbul Anani Sahabatku Selamat datang kembali di channel Amir Putra Channel yang sentiasa mengupload video-video Yang beraura positif tentang budaya Malaysia dan Indonesia Dan video saya sebelumnya Saya sudah share Bagaimana seorang ulama' yang sangat kelihatan begitu bahagia Begitu menikmati dengan adab dan sepasantung orang-orang Malaysia Ketika datang ke Malaysia Apalagi bertemu dengan ulama' Dengan Apalagi bertemu dengan ulama' dan ustaz-ustaz Malaysia Nampak daripada ustaz Buya Yang sangat gembira Sangat senang Dengan adab dan sepasantung Malaysia Itu sudah saya share Di video saya semalam Dan video kali ini Perbeza pula ceritanya Video kali ini Ada seorang imam Dari Hong Kong Dimana pertama kali ini datang ke Malaysia Sangat tertarik Dengan kemesraan Masyarakat Islam Dan keperibagaian kaum Di negara Malaysia Sehingga Imam dari Hong Kong ini Membuat kehususan Untuk datang lagi ke Malaysia Dengan membawa Jamaahnya guys Wah bukan seorang diri sudah Dia sudah membawa Jamaahnya Datang ke Malaysia Ya Karena sangat kagum Dan tertarik Dengan budaya di Malaysia Itulah yang dimendakkan Daripada Harian Metro Namun Sebelum saya Bacakan Ulasan daripada Harian Metro Saya mengajak Sahabat-sahabat Yang menonton video ini Agar tekan tombol Subscribe-nya dulu Dan Semoga berkah Dan Terima kasih lah Semoga bisa membantu saya Ya Insya Allah Dan inilah Ulasan daripada Harian Metro Main Metro Mutakhir Tertarik dengan Malaysia Imam Hong Kong Bawa 35 Jamaah Seremban Tertarik dengan Kemesraan Masyarakat Islam Dan Keperibagaian kaum Di negara ini Pada lawatan Pertamanya Seorang Imam Dari Hong Kong Sekali lagi Mengunjungi Malaysia Dengan membawa 35 Jamaahnya Nuruddin Yang 57 Berkata Lawatan Pertamanya Ke Malaysia Pada masjid lalu Bukan sahaja Memberi Pengalaman Dengan masyarakat Islam Malah Turut mempunyai Hubungan baik Dengan kaum Cina Bukan Islam Selepas pulang Ke Hong Kong Saya masih berhubung Dengan pihak Pelancongan Malaysia Menerusi Hong Kong Islamic Youth Association Atau HK I Y A Mereka Menggelakkan kami Untuk melancong Ke Malaysia Bagi saya Malaysia Semua negara Yang baik Untuk Pertukaran Maklumat Ilmu Dan budaya Memandang Penduduk Islam Adalah Mayoriti Di sini Selain Masyarakat Chinanya Yang mesra Katanya Ketika Ditemui Di muzium Negeri Sembilang Di sini Hari ini Lam Chun Wai John 25 Berkata Mereka Meluangkan Masa Selama Seminggu Di negara Ini Dan akan Ke beberapa Negeri Seperti Selangor Negeri Sembilang Melaka Dan Pulau Pinang Perjalanan Kali ini Bukan Sahaja Untuk Melawat Kawasan Perempuan Pelancongan Malah kami Turut Dibawa Ke lokasi Yang Mempamerkan Budaya Dan Adat Masyarakat Malaysia Seperti Museum Ini Ini kali pertama Saya datang ke Malaysia Dan berpendapat Negara ini Berbaloi Untuk Dikunjungi Karena Budanya Budayanya Yang Belbagai Ada Melayu Cina India Malah Ada juga Cina Muslim Katanya Sementara Sementara itu Eksko Pelancongan Kesenian Dan Keberdayaan Nicole Tangli Kun Berkata Negara Cina Termasuk Hongkong Dan Mecau Mempunyai Lebih ramai Masyarakat Cina Beragama Islam Berbanding Malaysia Oh Iya Saya baru Tahu Juga ini Saya rasa Malaysia Yang banyak Muslim Cina Rupa-rupanya Di Hongkong Macau Lagi Banyak Cina Muslim Di sana Inilah Gunanya Kalau rajin Membaca Banyak Ilmu Yang kita Dapat Lanjut Di setiap Wilayah Mereka Mempunyai Masjid Dan Imam Wah Masya Allah Setiap Imam Mempunyai Sekurang-kurangnya 35,000 Jamaah Wah Fantastik Ini adalah Jumlah yang Besar 35,000 Jamaah Ini adalah Betul-betul Jumlah Dalam Jumlah Yang Besar Jadi Kerjasama Dengan Komuniti Ini Dalam Sektor Perancongan Sangat Penting Saya Pernah Berjumpa Dengan Imam Nuruddin Sebelum Mili Dan Menggalakkan Mereka Untuk Melancong Ke Malaysia Pernyata Hubungan Ini Berkesan Kerana Dia Sekali Lagi Ke Negara Ini Dengan Membawa Jamaah Katanya Disiarkan Pada 26 Julai 2024 32 Minit Petang Ini Baru Berita Baru Ini Sahih Sebab Ini Daripada Harian Metro Itulah Tadi Ulasan Daripada Harian Metro Yang Disiarkan Pada 26 Julai 2024 302 PM Jadi Maknanya Ini Berita Ini Adalah Sahih Dan Berita Ini Benar Sebab Yang Menyampaikan Yang Mengulas Atau Yang Memberitakan Berita Ini Kejadian Ini Adalah Daripada Sumber Media Yang Terpercaya Yaitu Harian Metro Masya Allah Tetapi Saya Mau Tambahkan Semoga Imam Hongkong Tadi Nuruddin Pernah Juga Datang Ke Museum Negara Malaysia Di Museum Negara Malaysia Saya Pernah Datang Pertama Kalinya Di Masya Allah Hanya 5 Ringgit Kalau Warga Asing Masuk Di Sana Bila Kita Masuk Di Dalam Museum Negara Itu Sejarah Malaysia Mulai Dari Zaman Dulu Hingga Kini Yang penting Rajin Membaca Kamu Boleh Tahu Semuanya Sahabat Boleh Tahu Semuanya Sebab Di Situ Ada Terpampan Bukan Sehaja Dari Pertulisan Gambar Gambar Pun Ada Patung Pun Ada Jadi Kalau Sahabat Yang Ingin Tahu Setiara Malaysia Itu Yang Tidak Mau Percaya Dengan Hoks Datanglah Kemajian Negara Di Situ Mulai Dari Zaman Penjajahan Sampailah Malaysia Terkini Muzium Negara Saya Pernah Datang Pertama Kalinya Masya Allah Selama Saya Dua Jam Di Sana Banyak Pengetahuan Banyak Ilmu Saya Dapat Danya Baru Saya Tahu Cerita Sebenar Malaysia Dulu Macam Ini Hingga Kini Iman Menurut Dia Sangat Tertarik Dengan Kemesaan Masyarakat Islam Dan Kebelbagaian Kaum Di Malaysia Semoga Ulama Kita Selalu Datang Kemalai Untuk Bertamu Insya Allah Disamping Menyampilkan Tahu Sya Juga Bisa Mengenal Budaya Dan Peribadian Masyarakat Malaysia Sangat Santun Dan Sangat Beradab Itulah Yang Saya Tengok Itu Yang Saya Alami Selama Saya Berada Di Malaysia Ya Itulah Sahaja Perkonsen Pada Hari Ini Semoga Kita Ambil Hikmanya Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Termasuk Peribadi Saya Dan Jika Ada Penyampaian Katanya Dari Yang Saya Pribadi Dan Yang Benar Katanya Dari Allah Subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh